Saya ingin menyampaikan ucapan Bela Sungkawa kepada warna korban atas kejadian di Lumpang ini. Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Kita lagi pada di dalam, soalnya kan habis magret tuh, hujan kan, putirnya banyak tuh, yang pas terakhirlah, pas bunyi petek gitu kan, pikir saya gini, ah paling tipi apa-apa, ketahunya tetangga terlihat kebakaran gitu, jadi kita keluar nih bertiga nih sekeluarga, pas nyampe luar kok gak ada api, cuman tau gas apa bensin gak tau ya ada lubang, inilah pagret tuh Pertamina, langsung kayak kabut, tapi bukan kabut. Jadi ke mata, sampe ke dada tuh nyesek, jadi kita jalan tuh ambil tutup, hidung begini sama mata, ya beginilah, larilah semua, tapi ada yang ngomong katanya bukannya kebakaran, cuma bocor doang, pulang, pulang, banyak yang pulang, ngambil surat-surat apa, ya itu langsung medan. Jadi banyak korban lah, orang tetangga saya aja banyak yang meninggal disitu, ada yang kebakar di dalam, ada yang sampe sekarang masih kritis, masih koma, ada yang meninggal juga karena seset nafas. Ya bu, pas kejadian deh ya, kayak nenek sih belum pulang ya, cuman pas liat di hari HP apa, ya rapor sama tanah. Korban jiwa ini meninggal dunia ada 17, luka beratnya 49, luka sedangnya ada 2, dan ada informasi masih ada 18 orang ini yang masih dicari, mudah-mudahan hari ini bisa ketemu ya. Nah pengungsian ini 1.085 jiwa pengungsi yang terdata, itu tersebar di seluruh tempat-tempat pengungsian, memang tempatnya kan tidak bisa terpusat jadi satu. Fokus utama Pertamina saat ini adalah bagaimana penanganan warga yang terdampak ya. Untuk yang di rumah sakit, kemarin Bu Birut juga sudah berkesempatan untuk meninjau langsung ke rumah sakit, dan penanganan yang sudah kita berikan yang terbaik untuk yang perban luka, maupun juga santunan juga sudah disiapkan untuk yang korban meninggal dunia. Dari segi pasokan BBM, sejak kemarin pagi, dini hari, operasional TBBM Bupang juga sudah beroperasi secara normal. Jadi secara umum dapat kita pastikan tidak ada gangguan terkait dengan pasokan BBM. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan Bela Sungkawa kepada warna korban atas kejadian di belumpang ini. Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Dari kejadian yang terjadi di belumpang, terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali. Tetapi harus ada solusinya, bisa saja pelumpangnya digeser, kereklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zuna berbahaya, tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa. Jadi saya perintahkan semuanya mengenai itu. Ini segera diputuskan sehari-dua hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI, sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air, entah dibuat sungai, entah dibuat harus melindungi dari obyek vital yang kita miliki. Karena barang-barangnya di dalam memang barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk. Artinya obyek vital lainnya, Pak, selain di sini akan diaudit semua Pak Indonesia? Iya, iya, sudah saya perintahkan tadi. Pertama tahun 2009, Pemda pernah mengusulkan paperson 50 meter itu, menyangkut juga masa kepemimpinan Pak Indonesia itu. Seperti apa sih, Pak, proses pengaturan paperson? Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan-kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah merah ini kan pada dan penuh, semuanya harus mencarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Ini yang baru nanti dibicarakan. Apa, ini ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakatnya yang digeser, kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya.